Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITNubi Pada video kali ini saya akan mempraktekan Cara install dan konfigurasi FTP server pada Linux Debian 11 Oke, untuk komputer Linux Debian 11 sudah saya install pada VirtualBox Nah ini dia VirtualBox nya Karena komputer Windows ini saya hubungkan dengan jaringan LAN Maka konfigurasi dari network di VirtualBox Di sini saya buat Bridge Adapter Kemudian Advanced, di bagian Advanced Kabel Connecting nya saya checklist Sehingga komputer virtual dan komputer Windows asli bisa saling ping atau saling berkomunikasi Oke, untuk Debian 11 sudah saya jalankan Nah ini dia komputer Debian 11 Kita langsung saja login Kita masukkan password nya Enter Nah ini dia OS Linux Debian 11 yang sudah saya install di VirtualBox Oke, langsung saja kita install FTP server pada Debian 11 Oke, langsung saja kita install Kita masuk ke terminal Ketikan terminal di pencarian Oke, ini dia aplikasi terminal Jadi kita menginstal dengan menggunakan terminal Oke, saya perbesar Nah ini dia aplikasi terminal Nah ini login nya masih user biasa Jadi kita harus login sebagai super user Supaya bisa melakukan instalasi dan konfigurasi Perintahnya diketik SU Enter Kemudian masukkan password nya Enter Nah kita login sebagai super user Sebelum memulai instalasi Maka kita harus update terlebih dahulu Untuk perintah update nya Kita ketik APT install PSFTPD Nah jadi aplikasinya adalah PSFTPD Enter Ok, langsung jalan Oke, langsung jalan Nah aplikasi PSFTPD sudah terinstall Oke Kita clear dulu Jadi Aplikasi Untuk membuat FTP server pada dimensi 11 Kita install PSFTPD Oke Kemudian Kita lihat status nya Sistem CTL Status PSFTPD Enter Nah dia sudah jalan Ya aktif Dan jalan Untuk clear Tekan Ctrl C Oke Nah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Sehingga FTP server Pada Linux dimensi 11 ini Bisa kita gunakan Dan bisa diakses Melalui Komputer Lain Masih di dalam Satu jaringan Untuk file konfigurasinya Berada pada Ya Etc PSFTPD Dotcom Kita buka saja file nya Dengan perintah nano Sepasi Etc Garis miring PSFTPD Dotcom Jadi inilah file konfigurasi Dari PSFTPD Kemudian enter Nah ini dia Yang perlu di Konfigurasi Ya Sangat banyak isinya Tapi hanya beberapa Baris saja yang akan Kita konfigurasi Oke Nah Yang perlu di konfigurasi Yaitu pada Baris ke 31 Ya Write enable nya Tekan yes Oke Kemudian Nah ini dia Write enable nya Di aktifin Kemudian ASC upload Enable Yes ASC I upload Enable Yes Ini dia Di aktifkan Kemudian Download nya juga Di aktifkan Kemudian CH root Local user Yes Yes Oke CH root Local user Yes Kemudian CH root list Enable Yes Oke CH root Share enable Yes Kemudian CH root list Enable Yes LS Recurse Enable Yes Oke ini dia Juga di aktifkan Jadi itu saja yang perlu dikonfigurasi Di Etcpsftpd.com Sekarang kita simpan dengan Ctrl X Kemudian Y Kemudian Enter Nah Sekarang kita Lakukan Restart System CTL Restart PSftpd Enter Oke Kemudian ada lagi File yang akan kita konfigurasi Yaitu PSftpd.ch root list Nah sekarang kita buka Dengan perintah Nano Slash Etc Slash PSftpd .ch root List Underscore List Oke Jadi kita tambahkan User Disini Yaitu Saya buat IT Nubi Oke Simpan Yes Bentar Oke Kemudian kita Restart Stable Oke Nah Untuk melihat IP nya Ketikkan IP address Nah disini IP address nya 192.168.1.50 Jadi kita akan Mengakses FTP server Dari Windows 10 Nah ini dia Windows 10 Kita Buka Comment from Kita coba Ping Ke IP IP dari Linux Debian 11 Oke Replay Artinya sudah jalan Nah sekarang kita coba Membuka Di Di Explore Ya Tinggal ketikkan Disini FTP Oke Titik 2 garis miring IP Dari Server FTP Tadi 192.168.1.50 Mudah-mudahan berhasil Oke Sudah jalan Tadi Usernya IP Nubi Password Kemudian Logon Oke Oke demikianlah Cara install dan konfigurasi FTP server Pada Linux Debian 11 Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh